Hai, selamat datang kembali di channel ini, High Membership. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini. Sehat selalu dan tetap berenergi positif. Kali ini saya baca untuk energi per zodiac, single, periode akhir Agustus 2021. Namun ini bisa berlaku kapan saja ketika kamu menontonnya, karena energinya juga move and flow. Atau bisa saja sudah terjadi, belum terjadi, atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu karena ini bacaannya general ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, Hai, saya Kak Tika. Semoga kamu nyaman di channel ini. Silakan aktifkan tombol subscribe dan notifikasinya agar ke depan kamu mendapatkan kabar ketika channel ini post video terbaru. Untuk teman-teman yang ingin personal reading, silakan hubungi nomor WhatsApp dan nomor Telegram yang ada di deskripsi video ini. Untuk teman-teman yang ingin join membership, menonton video ini lebih dulu, sebelum saya post ke pabrik seperti membership lainnya. Silakan join membership, lihat link di bawah, kamu akan diarahkan cara untuk mendaftar. Oke, kita langsung move to the deck. Hai, Sagittarius Sun Moon dan Rising Venus ini bacaan general periode Sagittarius Single akhir Agustus 2021. Tetapi ini bisa berlaku kapan saja ketika judul video sesuai dengan permasalahan atau energi kamu ya. Dan juga, ini bacaan tidak menyinggung energi personal, jadi bijaklah dalam menyikapi pembacaan kartu tarot ini ya. Sagittarius Energi Cinta Single akhir Agustus 2021. Satu kartu ada Mice, kemudian disini ada Lady, kemudian ada Tree, kemudian ada Fish, kemudian ada Lilies, kemudian ada Kartu Ring. Cincin, kemudian ada Snake, lark, dan disini ada Heart, dan kemudian ada Clover. Di bottom of the deck-nya ada Book, Sagittarius Single. Dengan kartu Book disini kemungkinan Sagittarius Single banyak yang dalam prosesi belajar ya. Ada ilmu baru yang sedang kamu pelajari, ada pendidikan yang sedang kamu teruskan, kamu fokuskan. Atau ada seperti ujian ya, dari formal nih saya lihat ya, pendidikan formal. Atau memang dalam prosesi kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, jadi kamu harus mengikuti beberapa tes ya, uji coba disini. Dan ini membuat Sagittarius lebih tertutup, tidak lagi terlalu luas dalam bersosial, karena Sagittarius ingin tetap fokus disini dalam tujuan-tujuannya agar tercapai. Di masa sebelumnya disini Sagittarius banyak sekali mengeluarkan uang ya, sedikit-sedikit tetapi lama-lama banyak gitu ya. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kamu penuhi atau yang ingin kamu penuhi disini. Ada juga disini terkait dengan penyembuhan, kesehatan, kamu peduli banget di masa sebelumnya tentang kesehatan kamu sehingga kamu disini beli suplemen atau untuk proteksi diri kamu disini. Kamu cari yang terbaik dari sisi obat-obatan atau jamu-jamuan ya, tapi itu memang mengeluarkan uang dan energi. Di masa sebelumnya kamu ada tertarik dengan seseorang yang seseorang ini pernah mungkin sudah menjadi bagian dalam kehidupan kamu, bisa saja dia pernah menjalin hubungan dengan kamu. Sedekat apa kamu dengan dia, di masa yang lalu sepertinya kamu cukup loyal dengan orang ini. Banyak kebutuhan dari hidupnya, keinginannya yang kamu penuhi di masa sebelumnya. Nah, ada dua sisi di dalam hubungan kamu dengan orang dari masa lalu ini. Satu sisi banyak biaya banget ketika kamu menjalin hubungan dengan dia, tapi satu sisi kamu ngerasa lebih sehat. Kamu ngerasa banyak meraih pencapaian-pencapaian di dalam kehidupan kamu karena kamu terkait dengan orang ini. Bisa saja dia ini memotivasi kamu dari sisi energi atau dari sisi emosional kamu ya, karena seseorang ini saya lihat berpandangan terbuka dan berpandangan luas. Dia juga ingin membantu kamu lebih berkembang dan lebih mencapai titik-titik tertinggi di dalam kehidupan kamu. Nah, ini sepertinya saya lihat kamu dan dia sudah berakhir. Saya lihat orang ini meminta menikah dengan kamu, tapi sepertinya kamu belum siap ya. Dengan kartu lilis di sini kamu sedang mencari pencerahan, sedang mencari keyakinan diri. Benarkah kamu harus menikah dengan orang ini? Itu yang sedang kamu bimbangkan saat ini. Nah, mungkin ada beberapa tahun berlalu ketika saat ini kamu sedang mencari hal-hal yang terbaik dalam diri kamu. Di sini kamu sedang dalam prosesi cleansing dan juga masih terpikir apakah dia ini adalah jodoh kamu atau bagaimana. Entah apa yang kamu bimbangkan sehingga kamu tidak ingin menikah dengan dia atau mengulur-ulur waktu di sini ya. Ini mungkin bagian dari Sagittarius personalnya masing-masing ya. Nah, karena ini bacaan general, jadi intinya saja yang terbaca di sini. Oke. Nah, saya lihat ke depannya. Di sini ada snake, heart, dan clover. Saya lihat di sini ada beberapa pihak yang akan membumbui kamu hal-hal negatif. Mungkin itu juga yang kamu pertimbangkan ya. Hal-hal negatif, masukan atau infus negatif kepada diri kamu, ini kamu pertimbangkan. Apalagi ini berkaitan tentang perasaan kamu. Saya lihat kamu sayang sama dia. Seseorang dari masa lalu ini. Jadi, ini bukan hanya perempuan walaupun di sini energinya lady ya. Jadi, bisa saja di sini laki-laki tapi energinya feminin ya. Nah, saya lihat kamu di sini masih sayang banget sama dia. Masih kepikiran terus tentang dia. Tapi hubungan kalian sudah berakhir karena keinginan dia menikah dengan kamu dan kamu belum siap. Saya lihat itu tadi kemungkinan kamu masih dalam pendidikan atau dalam masa pengejaran jabatan, pengejaran karir ya. Tapi dengan kartu Clover, saya lihat di sini kamu akan menemukan solusinya. Kamu akan menemukan jalan ketika kamu sadar tentang perasaan kamu. Walau di sini ada snake. Artinya masih ada lingkungan kamu yang benar-benar toxic, yang mempengaruhi pikiran kamu, mempengaruhi perasaan kamu di sini. Bumbu-bumbu negatif itu masih tetap kamu rasakan. Jadi, kalau saya lihat dengan kartu Lilis, lihatlah ke dalam hati kamu dan perasaan kamu sendiri. Apa sih hal-hal buruk tentang dia yang dia lakukan kepada kamu? Kenapa kamu harus mendengarkan kata-kata orang lain? Ya, mungkin saja dia tidak baik hubungannya dengan orang itu karena memang orang itu negatif. Tetapi dengan kamu, dia cukup baik karena dia ngerasa kamu cukup positif. Jadi, apapun itu, kata-kata orang lain sebaiknya tidak terlalu kamu jadikan sebagai dasar keputusan, tapi jadikan itu sebagai pertimbangan. Saya lihat di sini, Sagittarius. Untuk problem solvingnya ya, pemecahan masalah apabila ini ada ya. Sagittarius and fundraising. Satu kartu di sini, become passionate. Ya. Jadilah sahabat. Cobalah bersahabat. Cobalah berteman. Oke. Jadi, kalau saya lihat di sini, kenapa harus putus? Ya. Kalau memang masih bisa komunikasi bersahabat, coba deh, komunikasikan. Sapa, ya. Mungkin dia juga menunggu sapaan dari kamu. Menunggu komunikasi. Ya, sekedar berbagi kabar ya. Itu akan lebih mengurangi perasaan toxic kamu. Perasaan negatif yang ada di dalam pikiran kamu. Oke. Sagittarius. Satu kartu saran untuk Sagittarius, Salmon, dan Raisi. Wow. Sagittarius. Di sini ada treasure chest. Dikatakan di sini ada peti harta karun ya. Rezeki nomplok tak terduga dari kelimpahan baru datang kepada kamu sekarang. Jadi, kalau memang kamu ngerasa di masa sebelumnya gak percaya diri karena rezeki kamu yang lagi terhambat, kemungkinan kamu punya keinginan kalau nanti rezeki kamu sudah baik, karir kamu sudah membaik, dan kamu ingin komunikasi lagi dengan orang ini, seseorang dari masa lalu kamu ini, gak ada salahnya. Kamu coba mulai dengan cara yang bersahabat berkomunikasi kembali dengan dia. Tetapi mulailah dengan cara yang bersahabat ya. Ya, nyantai aja. Gak usah terlalu baperan ketika komunikasi dengan orang ini. Karena dia juga bisa menyikapi cara pikir kamu. Dia akan lebih menyambut komunikasi dengan cara bersahabat daripada kata-kata yang terlalu dalam maknanya. Ya, jadi ini adalah pendukung juga ya dalam kepercayaan diri kamu, yaitu rezeki nompok dan juga hal-hal yang ini saya rasakan pencapaian ya dalam kehidupan kamu. Jadi, semoga kamu bisa menikmati situasi ini karena di sini ada hurt. Dengarkan hati kamu, hati kamu akan mengarahkan kamu kepada seseorang yang sebenarnya di sini tulus menyayangi kamu dan masih menunggu kamu. Apakah dia orang baru? Apakah dia orang dari masa lalu? Semua terkait keputusan kamu. Kalau kamu inginkan orang baru dan tidak ingin dia apapun masalah kamu dengan orang dari masa lalu ini, cobalah kamu dengan sikap bersahabat, welcome aja kepada siapapun di sini yang ingin say hello berteman dengan kamu. Karena awalnya kan pertemanan ya, kalau untuk hubungan dekat. Jadi, gak ada salahnya mencoba, sekitarius. Oke, baik saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share. Salam hangat, penuh cinta. Bye.